Halo teman-teman semua apa kabar dimanapun berada semoga pada sehat-sehat di video kali ini saya akan share analisis di pair euro USD untuk minggu depan teman-teman oke jadi kita langsung aja mulai dari time frame daily ini dimana kita masih gunakan V-Boom Sang ini untuk melihat penurunan ini teman-teman dimana pada minggu lalu kita analisa menggunakan setup initial break ini kita analisa bahwa harga akan mengalami penurunan sampai ke zone 161.8 saat ini harga sudah berada di zone 161.8 dan langsung ada respon dimana harga langsung melakukan rejection teman-teman kita perhatikan untuk zone 161.8 ini kebetulan ada support area ya jadi harga sudah reject dari area 161.8 ini nah sekarang kita masuk ke H4 di H4 ini untuk mengeksekusi market ini teman-teman jadi simple aja kita dapat melihat disini ada garis trendline jadi untuk mengeksekusi market ini kita perhatikan dari struktur grafik ini teman-teman dimana disini merupakan sideways yang semakin melakukan penurunan ya nah jadi di bawah ini sudah saling tembus saling break dan di atas tidak saling break teman-teman jadi untuk point entry bisa kita tunggu di area zone ini zone area trendline teman-teman dan kita lihat juga ada supply area di sebelah kiri jadi point entry yang tepat itu boleh di area zone ini teman-teman sekarang kita lihat juga disini harga rejection ya jadi kalau kita gunakan zone ini sebagai zone entry ini bisa kita lihat di bawah ini teman-teman ini area zone yang masih fresh saat ini harga sedang menuju ke zone ini teman-teman jadi kalau teman-teman mau open posisi silahkan ditunggu harus masuk dulu ke area zone ini nah dimana ini adalah area kekuatan kita dan trendline ini teman-teman untuk open posisi sell nah itu caranya untuk open posisi sell sekarang untuk open posisi buy kita harus tahu teman-teman yang mana zone yang harus di break agar harga bisa naik jadi yang paling utama memang zone trendline ini harus berhasil di break dan yang berikutnya area zone ini harus berhasil di break teman-teman nah kita lihat lagi untuk zone ini memang sudah tidak fresh ya kita lihat yang masih fresh teman-teman ini zone yang masih fresh nah jadi harga harus berhasil break trendline dan break zone area ini untuk melakukan kenaikan ketika area tersebut break maka harga naik ke area supply di atas ini sekarang kita akan lihat potensi penurunan teman-teman tetapi ini masih kuat untuk turun ya melalui struktur ya ini hanya kita lihat potensi kenaikannya ketika naik inilah area zone yang harus di break sekarang kita akan masuk ke area sellnya teman-teman nah untuk harga melakukan penurunan wajib break out area yang kita maksud ini teman-teman nah dimana zone 161 ini harus berhasil di break maka harga berpotensi masuk ke zone 261 yang ada disini zone 261 itu juga kita lihat sebagai area demand teman-teman ini nah jadi itulah potensinya teman-teman ketika zone 161 berhasil break maka harga berpotensi masuk ke zone 261.8 oke jadi itu aja teman-teman yang perlu kita tunggu di area ini kalau maupun posisi boleh kita gunakan zone area trendline ini untuk sell teman-teman nah jadi seperti itu untuk buy wajib zone area ini harus di break ya oke jadi itu aja teman-teman untuk potensi yang akan terjadi di euro USD ini untuk minggu depan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat